Intro Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyerahkan tersangka dan berkas perkara tahap 2 terkait kasus Kilafatul Muslimin pada Senin 3 Oktober Tersangka berjumlah 10 orang termasuk mimpinan Kilafatul Muslimin Khadir Hasan Baraja dibawa dari rutan di Treskrim Umum Polda Metro Jaya menuju ke jari Bekasi menggunakan mobil taktis dengan pengawalan dan penjagaan yang ketat Berbaju tahanan dan memakai atribut ciri khas Kilafatul Muslimin Khadir Hasan Baraja dan kesembilan tersangka lainnya satu persatu memasuki kendaraan taktis sambil sesekali menyapa beberapa pengikut yang datang ke Polda Metro Jaya Pejabat sementara Kasubit Kamnek di Treskrim Umum Polda Metro Jaya KBP Liston Marpaung menjelaskan setelah para tersangka diserahkan ke jari Bekasi proses hukum selanjutnya adalah persidangan Penangkapan anggota organisasi ini bermula ketika anggota Kilafatul Muslimin melakukan konvoy di wilayah Cawang, Jakarta Timur beberapa waktu lalu Video peristiwa tersebut sempat viral di media sosial sehingga kepolisian memutuskan melakukan penangkapan dan penyelidikan terhadap para tersangka dengan pasal pelanggaran organisasi kemasyarakatan Dari Jakarta, Christian Hendra melaporkan untuk PoliTV